enggak move on move on lu pada makanya hidupnya padang kalau dikatakan padang ngegembel pada miskin jangan marah karena kalian tuh manusia-manusia yang gagal move on ntar berantem nih satu sama lain berantem hai 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 mesoima aku tanggal sembilan ke Jogja make tiba-tiba aku pengen ke Jogja ada apa lagi nih enggak ada apa-apa mae ada apa Magdalena itu bayar pakai followers Kak Magdalena tuh saya Oh yang lagi viral gara-gara iya blogger ya dia di blogger makanan ya yang viral gara-gara di podcast yang bilang katanya makan UMKM bayarnya pakai followers mampir pasti mahe aku mau mampir tanggal 9 sampai tanggal 11 aku di Jogja Hai aku mampir maya di Jogja kan itu yang vlog itu sih blogger itu sih lawak sih menurut gue si Magdalena itu ya Magdalena kan dia emang kacau gua aja ya yang sekelas selebriti udah terkenal begini ya harus tunjukin masih ngelak nggak Kak katanya aku gosip kakak hamil emang kenapa kalau gua hamil emang kenapa kan ada lakinya Hai emang kenapa kalau hamil pasti pada bilang gini anaknya otw4 bapaknya beda-beda emang kenapa emang kenapa masalahnya dimana anak gua nggak ada yang buat lantarin tuh kalau di akun gosip pada ngebully gua gara-gara misalkan ya amin ya Allah kalau gua sampai hamil amin itu rezeki dari Allah berarti kenapa emang emang coba sebutin salah satu anak gua yang gua telantarin yang mana Hai jadi terserah mau gua hamil lagi kek mau gua nggak hamil lagi kek mau gua anaknya sepuluh bapaknya beda kek terserah orang rahim-rahim gue daripada lu hamil terus digugurin ah nggak boleh tuh atau nggak hamil tapi anaknya ditelantarin anaknya disuruh ngemis no di lampu merah Hai anaknya disuruh minta-minta Hai manusia sudah enggak ada yang mau malu terus yang mau ama gua itu si Tony bukan manusia dia jin kenapa gimana sih Hai banyak orang banyak uang nggak masalah Hamidun tuh pada pada berantem satu sama lain ribut satu sama lain dikomen kalian tuh pada sarap deh bener hai 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 daripada kalian ya hamil 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 gugurin hamil hamil di aborsi kasihan pertama kasihan kandungannya rahimnya kedua kasihan bayinya karena baik itu tidak pernah memilih akan lahir di rahim siapa Hai hamil tapi di luar nikah so tahu mana ada gua hamil di luar nikah enggak tahu netizen tuh ya banyak so taunya tapi enggak semua yang parang yang haters aja yang gak haters mah normal aja yang haters tuh kadang pada software itu seolah-olah kayak kita tuh saudara enggak satu rumah jadi kalian tuh tahu semua apa yang gue lakukan hai 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 gengkisi burik lima kali gugurin kandungan Jenggar 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 tuh apa jenggar tuh apa gue tanya jengger tuh apa jengger 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 tuh apa coba sebutin jengger tuh apa ha jengger 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 kenapa kalau haters tuh otaknya tolol semua jengger jengger siapa yang jengger ha burik itu siapa burik itu DP Dewan Perburikan jengger jengger emang pernah liat keramin orang ngomong jengger jengger ha emang pernah ngeliat pernah liat tak gini nih gitu pernah liat gini nih jelas kalau ngatain orang jengger 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 itu kan yang ada di dalam kelamin wanita emang pernah liat emang pernah liat pernah menyaksikan pernah menyaksikan pernah melihat dengan mata kepala emang pernah liat kalau ribu tuh jangan asal nyung ngebacot atau yang orang jangan jengger udah urus aja rahim bisa hamil lagi enggak jangan-jangan dikutuk sama Tuhan gara-gara keseringan gugurin kandungan giginya diapain dibersihin fakta itu bisa terima kode buktinya tuh tau mana ada buktinya enggak jengger jengger ada enggak kalau si burik lesbong tanya aja no sama rutan ponok bambu satu penjara tau semua pasang enggak enggak sapi gelondongan gimana sapi gelondongan mah gembel gara-gara enggak dipinjemin duit sama kapitri marah-marah dia terus enggak gua anggap teman marah-marah dih ada orang kayak gitu lu sampai enggak masih sapi gelondongan kalau mau berantem sama gua minimal perabotan rumahnya di upgrade deh atau enggak baju-bajunya yang bener dulu deh yang kayak sirkus begitu kayak ngeleng hotman gimana hotman udah enggak berani lawan gua semua postingan tentang gua sama dia dihapus nah jadi case close karena dia sudah tidak meneruskan gua juga gua mau orangnya fair kalau dia udah hapus yaudah apalagi yang mau gua katain ini takut mau gurik ngapain gua takut mau gurik gurik itu udah stressnya akut kebanyakan mendukun sama kebanyakan gugurin kandungan lima kali dia aborsi udah stress makanya kalau ngomong ngelantur denger lah dibawa-bawa emang dia pernah denger gua enggak penting kali makanya dihapus bukan enggak penting karena takut coba lu tanyalah sama hotman kenapa dihapus karena enggak enggak di bikin kalau dari awal tahu udah enggak penting kenapa dibikin netizen nih yang haters nih kadang-kadang otaknya aduh enggak ngerti tadi kata-katain marah tapi dia ngatain orang semau-maunya udah kita bahas si ditomahendra gembrot si penipu mafia aja itu lebih lebih heboh itu lebih heboh si dan ini datangin LP SK iya dia itu playing victim dia playing victim siapa juga yang nyariin dia orang nyariin si alaki sirihnya si ditomahendra gembrot penipu mafia tuh enggak ada yang nyariin dia dia playing victim aja itu sosokan di teror dia yang tukang teror udah sekarang tukang terornya udah gak ada karena dia udah gak mampu bayar orang untuk neror-neror gue neror temen-temen gue udah gak ada nah kalau ribut sama Nindi gue mau tuh tonjok-tonjokan kalau mau burik oh gak dia mau udik kampung kalau Nindi taste style stylenya masih ada lah kalau burik mau didandainin kayak apa juga tetap udik dia kampung gak bisa dia lo liat aja di acaranya dia tuh yang pagi-pagi kagak nyambung artis tapi kayak kayak badut kayak lenong kalau burik jangan dilawan karena dia bersekutunya sama dukun satu kotanya udah tau dia suka bermain sama dukun makanya dia kalau hamil aborsi gue rasa itu syarat untuk dukunnya kali abis ini mencak-mencak dia ini lah balasan gue kalau lagi kalau lagi kumat pasti gue bales nah kemarin dia mencak-mencakin gue tuh sekarang gantian kalau gue mau cukup berapa menit aja untuk hajar dia kalau dia pasti seminggu full nih lo liat nanti dia pasti seminggu full atau gak sebulan bila perlu setahun gue mah cukup 10 menit aja buat ngebales ya burik gak usah banyak-banyak gak usah teriak-teriak begini aja udah dia denger pasti pasti udah sewotnya setengah mampu sampe ini keluar taringnya kunceran rambut gue dimana ya guys mau nikah kapan kan Niki udah doain aja nanti gue gue dilamar aja udah pada bilang paling gak lama paling setahun paling dua tahun katanya paling ntar ditinggal lagi paling ntar cerai begitu doa kalian makasih loh buka puasa bentar lagi belum nanti 6 menit lagi 11 menit 11 menit 11 menit 11 menit lagi 12 menit 11 menit 11 menit kalau bisa tahu rambutnya palsu rambut siapa kan Niki kenapa sih suka sama bule mulu suka sama bule mulu karena bule yang real bule asli bule bukan Asia ya atau timur kalau asli bule itu open minded itu disini udah mau taraweh dimana di Bali ya kasus yang ditabrak mati sama anaknya jenderal yang mantan artis iya itu katanya lagi diuruskan lagi diurus iya biarkan itu menjadi ranah kepolisian mudah-mudahan polisi iya jangan karena anak jenderal jadi ditolong-tolongin ditutup-tutupin harus adil harus netral itu kalau gak salah anaknya Ira ya Ira yang dulu pernah pernah pansos sama gue tapi gak gue laden sekarang dia kena musibah yaitulah karma kayaknya ini bulan gue dan ini tahun gue deh pas banget kebetulan di bulan kuasa itu semua orang-orang yang pernah berseteru sama gue yang gue kenal ataupun gak gue kenal tuh dapet musibah sebetulnya gue gak tau antara gue harus seneng kak antara gue harus sedih kak gue gak tau tapi memang bener-bener deh Allah tuh maha baik satu-satu tuh orang-orang tuh diliatin si Ditomahendra langsung kena dua kasus KPK Mama Bes Nindia Yunda bentar lagi yang juga bakalan naik jadi TSK di Jakso terus siapa lagi Ira istri jenderal tuh yang anaknya nabrak nabrak pemotor satu meninggal satu koma yang pansos ibu ibu jenderal pansos namanya Ira itu terus siapa lagi ya siapa lagi ya oh Oh Medina Peace Spot oh Medina Peace Spot Medina Peace Spot jadi gila sekarang gara-gara gak bisa ngambil Aska dari tangan gue yang lagi kan orang anak gue sendiri masa mau diambil gila kali ya Medina Peace Spot terus siapa lagi Medina Peace Spot udah udah jadi buron polisi udah gak akun di winernya udah ditutup semua sama dia karena dia tahu dia udah jadi buron terus si swing swing panggilan pertama untuk diesekusi udah tapi dia tidak indahkan panggilan kedua minggu depan dikirim panggilan ketiga dimanapun swing berada ya dia akan ditangkap bukan ditangkap lagi tapi langsung dibawa ke kemana ya penjara laki-laki tuh dimana sih Cipinang sama mana kalau gak setelah ditaruh di Cipinang dia satu tahun lapan bulan hukumannya si swing PSK partai juga udah tapi gue lihat di partainya juga dia udah mulai gak terlalu eksis kayaknya partai dia partai pan ya kayaknya partai pan tahu kalau dia PSK partai pan tuh PSK partai tuh juga si babijik itu juga tuh bentar lagi naik dia statusnya jadi TSK banyak banget ya Allah Alhamdulillah loh satu-satu yang yang oh si Kiki Homo juga udah tersangka sekarang sekarang lagi tinggal menuhin apa tinggal apa namanya lengkapin data-data lengkapin data-data langsung pengadilan dia di Kejaksaan Jakarta Selatan banyak banget tuh satu-satu kena makanya kalian ya jangan pada usil gue aja yang usil yang lain gak boleh yang usil bolehnya gue aja kalau yang lain nanti kena akibatnya tuh kayak swing ya kan penjara satu tahun lapan bulan tinggal tunggu aja panggilan pertama dia gak gak ditanggepin sama dia panggilan kedua minggu depan kata Jaksanya Tuh Kiki Homo tersangka makanya nanti hati-hati terus Ira yang pernah ngebully gue istri Jendal Pansos sekarang kena karma anaknya nabrak orang sampai meninggal masuk TV tuh siapa lagi Dito Mahendra penipu si mafia mafia licik itu sekarang diburu dua institusi KPK sama kalau KPK sama Mabes Chelsea udah jadi TSK juga buron dia sekarang di Amerika dia gak akan balik lagi ke Indonesia karena dia udah tersangka dan buron siapa lagi banyak banget Nindi ntar lagi kalau Dito udah masuk penjara Nindi ikut pasti itu karena dia keterlibatannya banyak banget eh Azan udah dulu ya bye 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 bye